Bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga melakukan pantauan harga di pasar jating aleh Kota Semarang untuk memastikan kementeriannya selalu memantau kondisi real di lapangan sebagai bagian dari masukan untuk menyusun suatu kebijakan yang berkaitan dengan komoditas kebutuhan pokok. Jerry pun disambut dengan keluhan dari para pedagang seperti pedagang sayuran dan daging ayam potong yang mengeluhkan masih tingginya harga jual. Pasalnya hal tersebut mengakibatkan sepenyak pembeli. Ada beberapa komoditas lain yang kami cek, cabai, bawang putih, bawang merah, yang memang harganya flukulatif mengalami tenaikan. Kami berharap itu harganya bisa turun, tentunya supaya konsumen juga bisa membeli dengan harga kerjaan. Dalam kunjungannya, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga juga mengapresiasi terkendalinya harga minyak goreng curah di pasar jating aleh Kota Semarang. Jerry juga membeli sejumlah bahan pokok seperti cabai serta daging ayam yang membuat para pedagang merasa senang. Gimana, Bu, perasaannya, Bu? Enak sekali, senang. Senang ya, Bu? Iya, tahu. Hari ini penjualan gimana, Bu? Rame atau lesung? Sepi. Sepi ya, Bu? Iya, sepi. Perasaannya gimana? Dagingannya dibeli sama Pak Uw. Menteri? Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini pasarnya agak sepi. Paling habis saya 20 kilo. Sehari 20 kilo? Iya, 20 kilo. Itu berarti sepi ya, Bu? Sepi. Kalau dulunya berapa, Bu? Dulu. Untuk menekan kenaikan harga, bahan pokok Wakil Menteri Perdagangan akan bekerjasama dengan pemerintah kota maupun provinsi untuk turun langsung ke lapangan, melihat dan bertanya, memastikan dan mengecek ketersediaan komoditas kebutuhan pokok sehingga dapat dicarikan solusinya. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.